Pertama-tama anggap saja senjata itu berisi, paras tetap ke atas atau ke depan, jangan sekali-kali diayun. Jadi seluruh anggota Korlantas Polri pada hari ini melakukan pelatihan menembak. Pertama-tama yang dilakukan adalah lepas magasen. Kalau yang ini, di sebelah kiri. Dorong. Kosongkan. Jangan mengantar. Jangan dikayak gini, jangan. Lepas saja. Dua kali. Tempat lagi. Aman. Kunci lagi. Baru ada misalnya ada amunisi, kita ambil lagi. Masih bagus. Pasang lagi. Pasang magasen lagi. Lapan-lapan. Saat kita menjadi polisi itu ada pendidikan dulu kan. Di pendidikan itu kami juga diajari tentang bagaimana cara menggunakan senjata, kapan kita harus menggunakan senjata saat bertugas. Oke, tempel pipi itu tempel, tetap menempel. Terus badan kita ke depan. Kita gak lagi nembak presisi begini, tapi badan kita ke depan. Ke depan sana. Pahit sama musuh. Boom, boom, boom. Tarik tikir. Boom. Cukup, cukup. Cukup. Oke, berlutut. Put on the ground. Put on the ground. Oke. Put on the ground and then take the pistol. Oke, stand up. Stand up, stand up, stand up, stand up. Enggak, tidak usah. Jadi sudah persiapannya kok. Ini sudah ada pelurunya. Oh, teman pegangannya. Nah, ini Rika yang harus dinyatikan terus. Untuk menembak yang pertama adalah kita harus fokus. Kita harus tenang. Karena jika kita tidak tenang, kita untuk membidik target, itu kita akan goyang. Dan otomatis kita tidak akan kena target. Sekunder persiapan. Pasang magazine. Oke, kokan senjata. Lepas. Oke, good job. Primer persiapan. Magasan tangan diri, senjata tangan kanan. Oke, good job. Load and make ready. Cukup. Oke, go. Shot. Go. Shot. Go. Go. Cukup. Oke, go. Rail, rail. Transisi. Stand up, stand up. Stand up. Shot. Good. Good. Come on. Good. Good. Standing. Oke. Hard load. Ya, cukup. Jadi tujuannya kita latihan menembak ini, selain untuk pemeliharaan keterampilan kita dalam menembak, juga untuk melatih fokus untuk diaplikasikan di tugas kita sehari-hari. Sekarang kita mau lombak ya. Kita lombakan ini nembak. Jadi siapa nanti yang paling bagus, satu orang dapat dua tiket nonton malam minggu, tapi jam tujuh malam ya. Tujuh. Tujuh. Selamat deal ya. Selamat. Selamat. Yel. 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 Kemudian saya AKPN ini mengarahkan akan diadakannya kompetisi menembak ya. Tujuannya mungkin agar suasana di situ cair ya, suasana saat pelatihan itu cair. Makanya kita bikin kompetisi kecil-kecilan. Atur nafasnya, penarikannya yang halus. Ya, silakan buka kunci angka satu ke belakang. Dan buru-buru silakan tarik pelan-pelan. Ya, yang sudah siap silakan. Ya, walaupun ini bentuknya kompetisi dan kita tahu ini hanya, ya, buat mencairkan suasana, tapi kita lakukan kompetisi ini dengan serius pastinya. Jangan buru-buru. Pejerat depan belakangnya ratu. Pelan, pelan. Oke, squeeze trigger. Slow, slowly. Go, go. Go, go, job. Ya, jadi setelah kita lakukan penembakan bersama, setelahnya kita lihat sasaran, di situ kita bisa tahu berapa jumlah dari masing-masing yang keluar, yang IBL, mana yang masuk ke sasaran, mana. Menang-menang, kira-kira. Menang-menang. Gak tahu ya. Jangan. Gak hilang satu. Gak hilang satu. Gak hilang satu. Bisa lah, hitam dua lah. Itu kosong tuh. IBL, semua IBL. 21. Oke. 41. Yes. 1, 9, 2, 8, 1, 7, 2. Sip. Kurang cermat. Seharusnya 21 kali itu lihat dulu kena mana, buat koreksi. 21 kali di sini, Pak. Nggak iya, buat koreksi itu berarti saya kurang ke kiri, nembak saya, kan begitu. Yang kalah sama nih, Pak. Yang kalah sama. Yang kalah sama. Sebagai motivasi juga kita melakukan tugas dengan baik. Dan ini bisa kita aplikasikan pada saat kita bertugas. Konsentrasi. Tadi bilang kesabaran. Fokus. Fokus. Itu bisa kita aplikasikan nanti pada saat kita bertugas di lapangan. Ketemu dengan masyarakat ya. Jadi kesimpulannya tadi siapa yang juara satu? Siap ya, Bu. Siap ya, Bu. Oke. Kemudian yang kalah siapa ya? Ya, Bu. Ya, Tiara. Nanti narkter kita. Siap, berenam ya, Bu. Berenam ya. Oke. Pertama untuk kita semua. Terima kasih. Ayo. Nanti, MC. Yes!